Sistem Electric Starter Yups, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Rangkaian Sistem Electric Starter Sepeda Motor Mulai dari rangkaian, komponen, dan juga cara kerjanya Sistem Starter sendiri mempunyai komponen seperti baterai, relay, dinamo starter, kunci kontak, tombol starter, dan juga seek ring sebagai pengaman bila terjadi konslet Rangkaian Starter yang akan saya bahas ini hanya rangkaian Starter pada umumnya Maksudnya tanpa dilengkapi dengan kopling manual atau standar samping dan juga switch ramp Komponen penting dalam sistem Starter ini yang pertama ada baterai Disini baterai sebagai penyupai arus pertama untuk menjalankan sistem electric starter ini Nah baterai ini juga voltasenya atau tegangannya harus benar-benar stabil di angka 12V kurang lebihnya mas bro Karena apa? Karena disini baterai adalah benar-benar sumber utama untuk menjalankan starter Tanpa ada bantuan dari sistem pengisiannya mas bro Kemudian disini ada relay Relay ini selain sebagai saklar elektromagnetik juga berfungsi untuk membesar tegangan Sehingga mengurangi beban ke baterai saat kita menekan tombol starter Nah bagi mas bro yang belum mengetahui cara kerja relay bisa mas bro cari di playlist saya tentang cara kerja relay Kemudian untuk komponen yang selanjutnya ada dinamo starter Dinamo starter ini adalah komponen yang memutar langsung poros engkol nantinya Sehingga terjadinya step by step langkah kerja mesin Oke setelah kita tahu beberapa komponen dan juga fungsinya Lanjut kita ke cara merangkai sistem electric starter Seperti biasa disini saya sudah menyediakan gambar-gambarnya Jadi kita tinggal menghubungkan kabel-kabel mana yang nantinya akan terhubung kemana Kita mulai dengan menghubungkan kabel dari baterai Dengan menghubungkan masa baterai ke bodi motor atau rangka motor Kemudian dilanjut dengan menghubungkan positif baterai ke seat ring Dan diteruskannya ke kunci kontak Lalu output dari kunci kontak kita hubungkan ke tombol starter Dan langsung menuju ke relay Karena kerja relay sendiri membutuhkan arus negatif Maka kita hubungkan negatif relay ke bodi motor Atau bisa juga dihubungkan dengan masa baterai Nah jalur kabel ini yang nantinya akan membentuk medan magnet pada relay Sehingga dapat menarik kontak poinnya mas bro Setelah itu kita lanjut dengan menghubungkan positif baterai langsung ke relay Dan meneruskannya langsung ke dinamo starter Untuk kedua kabel ini biasanya mempunyai kabel yang lebih besar daripada ukuran kabel lainnya mas bro Oke mas bro cukup sampai disini dulu tentang pembahasan sistem elektrik starter ini Kurang lebihnya saya minta maaf Selamat datang kembali di video-video saya yang selanjutnya Oke terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!